Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kita melanjutkan Perkulian kita Mata kuliah pengantar metode Pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi Pertemuan kelima belas Metode pembongkaran konstruksi Di sini nanti Bapak paparkan Bapak jelaskan tidak hanya Pembongkaran gedung Tetapi Gedung tersebut sudah dibongkar Kita gunakan bahan-bahannya Daur ulang untuk membuat Kembali gedung Yang bisa dihuni Nah ini pengertian pembongkaran bangunan Menurut undang-undang nomor 28 Tahun 2002 Pembongkaran bangunan adalah kegiatan Membongkar atau merobohkan Seluruh atau Sebagian bangunan gedung Komponen bahan bangunan Dan atau sarana perasarannya Pembongkaran bangunan gedung Juga berarti meruntuhkan Atau menghancurkan suatu Bangunan, struktur bangunan Atau suatu bagian dari struktur tersebut Dengan perencanaan dan Metode yang terkontrol Code of Practices of Demolation Building 2004 Jadi pembongkaran gedung ini terakhir Setelah dibangun Dipelihara Tidak sanggup lagi memeliharanya Atau ada hal-hal yang lain Itu baru dibongkar Ini pembongkaran sendiri menjadi Suatu hal yang cukup menantang Dalam segi manajemennya Karena jika dilaksanakan Dari pembongkaran bangunan ini Di manajemen dengan baik Maka akan mendapat suatu keuntungan yang efisien Dengan manajemen yang baik Dari pembongkaran tersebut Juga dapat mengurangi Limbah hasil industri Sehingga dapat memberikan Solusi yang ramah lingkungan Itu tadi Darulang Jadi bangunan lagi Besi-besinya Yang pecah-pecahannya Kita aduk lagi Kita satukan lagi Menjadi suatu bangunan Dan ini metode pembongkaran Metode dari pembongkaran bangunan tersebut Dapat dibedakan menjadi dua jenis Yaitu metode dengan menggunakan Bahan peledak Dan metode dengan menggunakan Bahan non-peledak Pembongkaran non-ledakan Ini berarti membongkar Struktur bangunan dengan peralatan Tanpa menggunakan bahan peledak Apapun Peralatan yang digunakan Misalnya Glodam Ecepatot Tower cream Bola penghancur Dan lain sebagainya Pembongkaran bangunan juga Dipengaruhi oleh beberapa Faktor antara lain Kondisi Atau Tipe struktur Usia bangunan Dan exiting Bangunan Nah ini beberapa contoh Dari metode pembongkaran itu sendiri Antara lain sebagai berikut Metode top down Dari atas Kemudian metode top down By machine Dengan menggunakan mesin Metode mekanikal Mekanikal ini Menggunakan strukturnya Ditarik besinya Kemudian metode Breaking ball Lima metode Dengan menggunakan Bahan peledak Demolation By expensive Enam metode Heat pressure Water jetting Nah metode keempat Dan ke enam ini Belum kita bahas Nanti kita akan lebih Menggunakan manual Dan peledak Itu nanti akan dilanjutkan Dengan mata kuliah Berikutnya Nah ini contoh Pembongkaran bangunan gedung Menggunakan alat Ini bapak ambil dari Sergei dan kawan-kawan Ini dari Rusia Ini Nah ini Pembangunan Peledakan bangunan Ini dengan alat peledak Juga dari Sergei dan kawan-kawan Bapak ambil dari makalanya Ini orang Rusia Ini puing-puing Bekas Bangunan Yang dibongkar Menggunakan Peledak Maupun Menggunakan Alat berupa esapator Train dan lain sebagainya Nah ini Ini Membangun fondasi Tiang pelat Bertulang Dari bekas Jadi di Dipilah-pilah Ada terjadi Halus-halus Itu agregat halus Ada yang agak kasar Kemudian Besi-besinya Dipilah-pilah juga Ini menggunakan orang Ini ada 4 orang ini 4, 5, 6 6 orang 1, 2, 3, 4, 5, 5 orang 6 dengan yang sopir esapator kecil ini Kemudian ini Ini rumah Yang dibangun Dengan bekas Struktur Oleh Sergei Ini di Rusia Ini di Rusia Sudah ada penelitiannya Ini Bapak ambil dari Sergei dan kawan-kawan Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati